Intro Orang sukses adalah orang yang punya rumah besar Ya ini 25% benar Kenapa? Karena saya punya anak Dimana teman anak saya ini Wow, anak-anaknya bos yang rumahnya luar biasa Sebesarnya Halamannya bisa 5000 meter Di komplek yang 1 meter persegi itu 10 juta Jadi bisa dibayangin Kolam renangnya aja Ada di lantai 1 Di lantai 2 kolam renang air panas Di garasinya 8 mobil Ada Jaguar Ada Rolls Royce Ada Wado Bentley Tetapi ternyata ketika anaknya dikasih tau sama anak saya Hey, rumah kamu besar sekali Hebat Dan dia berkata It's just my house It's not my home Karena Mamahnya yang bawel Ayahnya gak pernah di rumah Bahkan ayahnya Jarang berbicara dengan dia Jadi ketika ditanya Lalu ayahmu itu apa? Dia itu mesin ATM Saya perlu Kalau saya perlu uang Saya pencet dia Kalau tak pencet Keluar duitnya Kalau dimintanya Dipencetnya kebanyakan Ngeheng Jadi papanya ATM Mamahnya gak tau deh Isilahnya apa Tapi yang pasti Soal rumahnya Dia hanya berkata It's just my house It's not my home Dan ini anak Kluyuran kemana-mana Tidak petah di rumah Jadi sukses adalah Kalau Anda sanggup membangun keluarga Dimana keluarga itu Setiap pribadi Mendapat penerimaan Untuk sukses Maka orang perlu Punya muka yang cakep Karena bagaimanapun juga Untuk sukses Itu butuh penampilan Nah ini Pendapat yang salah Kalau gak percaya Lihat saja televisi Belum sampai 24 jam Anda akan segera menjumpai Orang-orang sukses Artis di sana Mukanya jelek-jelek Badanya jelek-jelek Penampilnya gak karuan Bahkan mukanya makin jelek Makin hancur Makin laku ratingnya tinggi Apa artinya Semua orang punya Hak yang sama Untuk sukses Kalau sukses Tergantung penampilan Tergantung muka Tuhan tidak adil Karena siapa yang menentukan Muka dan bentuk badan kita Coba renungin Apakah Anda lahir Sesuai dengan pesanan Bentuk dan modelnya Tidak bukan Kesuksesan Tidaklah tergantung Penampilan Atau muka Badan kita Karena itu Hanya casing Bungkusnya Hidup ini Tapi lebih banyak Tergantung pada hati kita Kepribadian kita Karakter Dan integritas Untuk sukses Maka orang Perlu punya Latar belakang Yang tidak Bercaca-celak Ini juga Konsep yang salah Justru Latar belakang Yang tidak baik pun Bisa menjadi model yang kuat Misalnya Orang yang mengalami Di penjara Oh justru Lebih banyak Tokoh-tokoh Muncul Karena pengalaman Di penjara Dari zaman Purba Yusuf Ya Perdana Menteri Pada zaman Mesir kuno Firaun Pernah di penjara Karena tuduhan Berjinah Insinyur Soekarno Di penjara Di Bedugul Lalu Seperti misalnya Aisungki Lalu Nelson Mandela Dan Waduh Banyak tokoh nasional Yang pernah Di penjara Karena Sering itu Justru Menaikan Rating Seseorang Ketika orang Mengalami Aniaya Banyak orang Empati Dan simpati Banyak orang Orang sukses Adalah orang Orang yang nekat Menerobos Pakem Dan aturan Berkreasi Mencari Hal-hal Baru Dan justru Melalui itu Ternyata dia sukses Lalu diikuti Orang lain Melakukan hal yang sama Ternyata juga sukses Maka Kreatifitasnya Ternyata Justru Menemukan Pakem-pakem Baru Atau teori-teori Baru Jadi Anda Boleh percaya Bahwa Anda pun Juga bisa sukses Kalau Anda Adalah orang Yang Sering sekali Melanggar Peraturan Atau punya Kecenderungan Untuk menerobos Hal-hal baru Gunakan itu Secara positif Yang penting Anda punya Niat yang baik Anda punya Dream yang baik Maka Cara Yang mungkin Kurang pakem Kurang sesuai aturan Itu bisa menjadi Kreatifitas Atau inovasi baru Bahkan sebuah kekuatan Untuk sukses Salam dasyat Luar biasa Pakem-pakem-pakem 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 Terima kasih.